Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Urat. Saya Nama Sotikin dari Ulubalingga, daerah Banyumas. Saya mau menyampaikan beberapa hal kegundahan yang ada dalam pikiran dan hati saya Ustaz. Kita sudah memahami dan sudah mengerti bahwa diantara kita itu merupakan wujud dari Allah itu sendiri. Dengan seperti itu, mengapa kok muncul ada satu doa yang A'udzubillah imina syaitonil jinn. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dalam hal ini ada titipan dari teman, yaitu bagaimana caranya atau praktek untuk memandang terhadap Allah secara terus-menerus agar sampai kepada ketasapan. Itu bagaimana caranya, prakteknya. dan karena saya teknis apa, sementara sekarang ini bagian dari orang kesehatan, terkadang kalau kita melihat terhadap sesuatu yang diakibatkan fisiknya itu kurang sehat yang dirasakan oleh mereka-mereka, bagaimana saya dalam mensikapi bahwa mereka itu kita lihatnya seperti apa. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, Ustaz jawab nomor dua. Nomor satu, ada terputus dalam pendengaran Ustaz dan tidak nyambut. Nanti diulang lagi. Bagaimana cara kita memandang Allah itu berkekalan daimun atau terus-menerus. Sebab Nabi pernah berpesan kepada kita, supaya kita memahami makna Nabi itu. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada segala sesuatu yang dia pandang dulu, maka itulah pandangan yang berdosa. Lalu bagaimana memunculkan pandangan kita kepada Allah terus-menerus. Yang pertama, jalannya kata Ustaz, kita mematikan akan diri. Mematikan akan ujuk keakuan diri kita. Kalaulah telah mati akan ujuk keakuan diri kita, ketika itulah kita mampu memandang Allah dari segala yang ada ini. Karena diri kita tidak ada lagi. Yang kedua, Hendaklah kita senantiasa memfanahkan diri di dalam diri. Kalau diri kita telah fana, tidak ada lagi sehelai dan sebesar sarah akan keakuan diri kita, maka ketika itu yang ada dan yang wujud itu, walaupun sebesar sarah itu biadalin wujud nyatanya Allah itu. Dan yang ketiga, kenalilah akan sifat-sifat Allah. Banyak yang tidak terhingga itu terimpun dalam sifat 20, sifat 20 itu terimpun empat sifat, empat sifat itu terimpun di dalam satu sifat namanya sifat nafsya wujud. Maka ketika itu disitulah kita mampu memandang Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Kemudian yang terakhir itu melalui nur. Nur itu maknanya adalah terang, terang itu maknanya jelas, jelas itu maknanya nyata, nyata itu adalah wujud. Maka segala yang wujud yang nyata, terang dan jelas itu adalah nur. Dan nur itulah wujud nyatanya Allah. Setelah kita bisa memahami itu kembali kepada asal-usulnya adalah Allah, maka ketika itu yang ada di dalam diri kita itu adalah kesadaran diri Allah yang berlaku dengan sendirinya. Lalu itikotkan itu di dalam hati kita, caranya kalau dilapaskan, aku yang memandang, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengambil, aku yang melangkah, aku yang berdiri, aku yang duduk, aku yang berbaring. Jadi aku itu, akunya Allah aja disitu. Namun kalau udah muncul kesadaran Allah tadi, tak perlu itu dilapaskan. Cuma dilapaskan itu untuk menghidupkan rasa, supaya rasa Tuhan itu betul-betul terinstal ya di dalam batin kita ini. Sudah terpatri dia di dalam diri. Kalau sudah terpatri di dalam diri, tak perlu disebut lagi aku mengambil, memang iya yang mengambil. Tak perlu mengatakan lagi aku yang berjalan, memang iya yang berjalan. Itulah duduknya tadi itu, kalau rasa telah dapat, Insya Allah kita nikmat dan tenang disitu. Itu memunculkan cara memandang Allah 24 jam daimun dan berkekalan. yang pertama tadi Ustaz terputus sedikit pendengar Ustaz ini, pertanyaan bapak nomor satu tadi. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Kenapa itu kok muncul ada satu permohonan atau doa itu padahal kita ini, diri kita ini adalah Tuhan. Iya. Kalimat itu untuk menghantarkan kita, bahwa segala sesuatu itu sandarkan selalu kepada Allah. Supaya pekerjaan yang kita lakukan awal sampai akhir tidak ada berdasarkan dorongan nafsu. makanya yang dikatakan syaitan itu sebenarnya pada saat dia tidak mengenalkan Allah yang wujud pada dirinya maka yang membaca kalimat A'udzubillahiminasyaiton itulah sebenarnya yang menjadi syaitan itu. Nah, saya ulangi lagi bahasa ini. Kita baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Pada saat kita tidak mengenal Allah yang wujud nyata pada diri ini maka orang yang membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim itu itulah sebenarnya syaitan yang terkutuk itu. Lalu mana yang dikatakan syaitan yang terkutuk? Syaitan yang terkutuk itu, itu adalah nafsu. Yang dikatakan syaitan itu nafsu. Maknanya pada saat dia tidak mengenal siapa dininya sebenarnya itu sudah jadi syaitan atau tidak? Itu yang dikatakan nafsu. Jadi nafsu dengan nafsi bahasa ustadznya sebalik hidupan ini. Beti beda tipis. Itu yang pertama. Jadi, kalimat itu untuk menghantarkan kita bahwa setiap perbuatan itu tetap disandarkan kepada Allah sehingga pekerjaan kita awal sampai akhir tidak pernah berdasarkan dorongan nafsu disitu. Yang ketiga. Siapa yang mengatakan A'udzubillah itu sebenarnya? Yang mengatakan A'udzubillah itu, itu Muhammad. Yang insan ini, lihat. Yang insan ini yang bapak ibu yang dibilang itu Muhammad tuh. Muhammad itulah yang mengatakan A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Supaya apa yang diperbuatnya itu tidak dikendalikan oleh dorongan nafsunya. Padahal di dalam diri Muhammad itu ada dua cip yang ditanamkan Tuhan. Ya, apa kata Allah? Fa'alhamaha hujuraha wa taqwaha maknanya aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat hujur. hujur itu namanya sifat nar. Sifat nar itu, itu namanya sifat nafsu. Sifat nafsu itu sifat iblis itu. Yang condong mengajak kita kepada kenunhakaan. Kemudian adalah sifat nur. Sifat nur itu, sifat takwa itu adalah sifat nur. Sifat nur itu yang disebut namanya sifat malaikat. Sifat malaikat itu adalah sifat tunduk patuh. Kotaflah haman zakahak. Beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan jiwanya sehingga jiwanya itu tidak diremot, tidak dikuasai oleh sifat narnya. Waqad khobah mandasaha. Rugilah orang yang tidak mau mensucikan jiwanya sehingga jiwanya itu selalu dikekang, dikendalikan oleh nafsunya tadi itu. Inilah maknanya ketika kita telah mampu mengenal dan memahami akan diri kita bahwa diri kita itulah supaya ada keriduan Allah di dalamnya maka disitulah letaknya kita selalu bertahus kepada Allah. Maknanya Muhammad itu selalu menghilangkan, mempanahkan akan wujud sifat dirinya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Ketika itu betul-betul nyatalah Allah itu yang berbuat. Tidaklah kamu mampu dan bisa berkehendak, melainkan kamu bisa berkehendak itu sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Barulah disitu fiilnya Allah itu betul-betul nyata. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Karena tiap-tiap segala sesuatu itu datangnya daripada fiil aku, datangnya daripada kehendak dan keinginan aku. Kalaulah semua itu datang daripada kehendak dan keinginan aku, apa yang datang pada dirimu itu sebenarnya adalah semua tidak pernah ada. Tapi yang ada pada diriku itulah yang kekal yang abadi itu. Mungkin begitu memahaminya pak, bahwa A'udzubillahiminasyaitun dan rajin itu yang mengucapkan adalah Muhammad ketika itu dia memulangkan semua wujud dan sifat dirinya ke dalam wujud dan sifat Allah. Ketika itulah sebenarnya Allah yang wujud, Allah yang nyata. Tidak ada lagi pekerjaan setan yang berbuat di dalam perbuatan tadi. Yang nyata hanyalah perbuatan Allah senyata-nyatanya yang berbuat pada perbuatan Muhammad yang sudah menjadi rupa insan. Terima kasih. Bye-bye.